Hai mungkin konsep TAHURA akan seperti itu mungkin Pak TAHURA TNG versus ya Ya mungkin Kak Masa juga tidak paham betul ya karena saya tidak menjadi bagian dari Pansus Oh nggak masuk Pansus ya Ya enggak kita kan jelas menolak pada saat itu untuk menjadi bagian dari Pansusnya TNG Saya kan begitu Karena kawasan buktan gitu ya Karena mendukung TNG saya tetap ya Pak Saya sesungguhnya bukan soal dukung-dukung ya Saya lebih melihat sisi madorotnya Kalau memang TNG lebih madorot menurut sebagian kalangan Tapi ini harus faktual ya Jangan pada sebuah tataran isu dan dipolitisasi ya Tapi kalau kebalikannya ya juga jangan Maslahat apakah kehadiran TNG selama ini banyak memberikan maslahat Atau malah jauh lebih besar madorotnya Jangan main pada soal-soal isu yang dipolitisasi Saya melihat apa-apa Kalau sudah ke soal penilaian Teman-teman Pansus Saya pikir lebih ngerti itulah Lebih paham itu ya Nanti kalau saya ngomong Benar sekali penumongan saya juga kan Karena keputusan selalu saja berbeda dengan kepentingan Orang banyak ya Kembali ke Karangsari Jumlah penduduknya Berapa itu Pak? Tau kok? Saya nggak tahu Jumlah penduduknya berapa? Cuma potensi alamnya disana Cuma potensi alamnya luar biasa Perlu ada aturan yang nanti berkaitan dengan soal pelindungan kawasan Daya jual disana tentu pertama adalah keindahan alam Mesti ini yang kemudian dipertahankan terlebih dahulu Baru nanti ke depan ada pengembangan Menjadi kawasan agro misalkan Kayak tadi Kawasan perkebunan kul biarkan Kawasan perkebunan cabai apa biarkan saja Ya kan begitu? Nanti ini diintegrasikan menjadi sebuah paket Orang tidak hanya hadir sekedar menikmati keindahan alam Mereka juga kemudian ikut terlibat dalam prosesi panel atau apapun namanya Warga sekitar perkebunan akan terus berkembang Jadi kalau nggak begitu Sudah kepentingan-kepentingan yang lain Cenderung warga sekitar nanti akan balik lagi Lagi-lagi jadi penonton Tidak akan pernah mereka menjadi tuan rumah Karena saya ingin warga desa Karang sehari ini menjadi tuan rumah Sanggup nggak pak? Sekarang kan udah nggak ngejabat ketua komisi dua Ini kan bukan persoalan jabatan Ini soal pertanggung jawaban Dan ini adalah sebuah semangat yang seharusnya Dimiliki oleh semua siapa pun Anggota Dewa Kalau saya nggak ketua komisi Apa pengaruhnya? Nggak ada ngaruh Begitu sebaliknya Kalaupun saya juga hari ini masih ketua komisi Nggak ngaruh juga Pansus Kambing kegagalnya pak? Pansus Kambing siapa bilang Bukan gagal Tertunda Karena diganti gitu Enggak, enggak ada kaitan Jadi Ini juga soal-soal yang Ngobrolnya akan panjang lebar Butuh paling tidak dua jam, tiga jam Sehingga tidak orang confused ya Salah atau pusing memahami taktanya sesungguh Nanti di episode berikutnya Ada episode nanti Jadi ini udah mau ngomong kambing juga Tapi nggak apa-apa saya jawab Saya bilang gini pak Soal kambing ini kan intinya adalah selesai Beres kan intinya Apapun bentuk persoalan Dan dengan cara apapun ini diselesaikan Intinya adalah selesai Apakah Pansus menjadi sebuah kebutuhan yang urgen sifatnya? Ya nggak tahu juga Kalau tanpa harus melalui mekanisme itunya gelap Ya sudah nggak perlu kan begitu Tetapi juga Kalau memang ini berlarut Ya kan Bisa jadi juga Nah ya kita nggak Sebetulnya seperti itu Tapi ingat Ini pernyataan saya secara pribadi ya Oh Saya tidak mau wakili komisi Ya ya Jadi pribadi saya saja Sekali bisa tantang ke jawabnya Enggak, jangan 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 Pribadi aja Siap Nah gitu ya Pak ya Jadi soal Pasir Batang ini penting Pak Jangan nasibnya nanti seperti Pahalutunan Soal-soal lain Juga ini nanti Menyerempet-nyerempet Ke soal-soal TNGC dan Tahura Tidak ada saya bicara Versus-versus Antara Tahura TNGC Saya hanya bicara Mana lebih Mas Rahat Mana lebih Maduro Dia tinggalkanlah ke Maduro Apapun namanya Kalau memang dianggap TNGC lebih Maduro Ya Untuk pendidikan masyarakat Dan konon katanya Misal Tahura akan jauh lebih Mas Rahat Ya silahkan Tapi tentu Maduro Maduro Mas Rahat ini Pada soal-soal yang Faktual Bukan pada sebuah Tataran isu Yang dilatar belakangnya Oleh beragam motif Kepentingan pada Akhirnya Dan apalagi ini Kemudian menjadi Politisasi Apa Isu-isu yang dipolitisasi Itu yang saya tidak Itu saja Oke Setiap Menunggu Pak Jo Itu ya Pak ya Yang dilatuhkan Terima kasih Terima kasih.